Semenjak kasus video Asusila yang menjeratnya, nama Michael Yukinomu mendadak jadi sorotan. Di tengah proses hukumnya yang belum juga usai, publik kembali dikagetkan dengan kabar adanya video Asusila lain yang diperankan oleh Nobu. Ini dia beritanya. Gisela Anastasia dan Michael Yukinomu de Fretes barangkali belum bisa tenang. Pasalnya hingga sesi wajib lapor ke Polda Metro Jaya kemarin, kabarnya berkas perkara keduanya masih dalam tahap perlengkapan barang bukti. Sejoli pemeran video Asusila ini harus menerima kenyataan jika statusnya sebagai tahanan kota masih menggantung jelang disidangkan di meja hijau. Kemarin belum usai kasus dengan Gisela, Nobu kembali dihujani isu video Asusila terbaru diduga dengan seorang wanita. Video ya, video apa? Saya enggak ngerti nih video. Video, kalau yang kemarin kita bertemu itu cuma video instastory seperti berkenalan aja ya, instastory yang standar lah menurut saya. Ya mungkin Mami saya bilang, halo Nobu apa kabar? Baru pertama kali ketemu Nobu. Nah ya seperti itu ya. Waktu ketemu ya, ya biasalah ya Mami yang tersipu malu-malu, oh ternyata badannya bagus ya. Oh ya ampun, keren ya. Oh ternyata ganteng ya gitu. Nah akhirnya Mami bikin instastory. Mami pakai instastory. Halo Nobu, aduh ganteng ya aslinya. Pengen deh Mami. Itu doang banget. Bukan yang aneh-aneh sih. Pengen deh-aneh juga yang dendur berusaha. Iya benar, itu enggak ngerti sih. Iya. Tim kami juga berusaha menghubungi pihak terduga pelaku lainnya dalam video Asusila terbaru yang diduga melibatkan Nobu. Tapi dari keterangan Nobu, tersirat jika wanita itu diduga untuk kepentingan popularitas. Menurut saya ini ya, ya teman-teman yang mau berteman dengan saya, kalau bisa benar-benar ikhlas lah ya. Maksudnya jangan ada karena hal apapun itu yang bisa diambil dari saya. Saya berharapnya sih begitu ya. Entah kenapa bisa ada berita seperti itu, enggak ngerti ya ada video-video apa. Video apa sih emang Nobu mau sama Mami?